Udah punya 6 shades lengkap Ini adalah warna aku Kayak gini ya, udah keliatan jelas banget Di aku tuh pokoknya lebih bright gitu si pinknya Kalo misalnya di Risa tuh lebih bold Jadi itu ngebikin bibir aku keliatan fresh aja Tadi kita nyoba swatches juga Lumayan susah ya dihilangin gitu Jadi dia tuh nge-stain gitu Masa kalian lihat, pokoknya warna dia tuh nude ya Hi semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel Aku Ratu Radia, aku Risa Dan kalo kamu baru disini, welcome Di video kali ini kita bakal swatches and review Azarin Tinted Lippy Cake Banyak banget dari kalian yang udah request di kolom komennya Kak Ratu Dan hari ini kita bakal review, yeay Terpunya 6 shades lengkap Dan kalo misalnya kalian mau cek-cek timestamps Cek aja timestampnya Kalian boleh skip, silahkan skip aja Sekarang kita bahas dulu produknya Ini packaging luarnya Dan kalo misalkan ini packaging dalamnya Dan untuk aplikatornya tuh kayak gini ya Lucu banget packagingnya Untuk liatnya dia 2,9 mili Untuk klaimnya sendiri kita baca bareng-bareng ya Jadi dia tuh yang pertama long lasting stain Jadi stainnya tahan lama Tadi kita nyoba swatches juga Lumayan susah ya dihilangin gitu Jadi dia tuh nge-stain gitu Kalo buat formulanya sendiri Ini hydrating and moisturizing Jadi kalo dipake tuh ga kering sama sekali Dan ga bikin bibir kita pecah-pecah Terus dia juga non patchy Jadi lembut gitu di bibir Sama dia enriched with vitamin E and sunflower seed oil Jadi dia tuh emang intinya sih ga bakal bikin kering ya Sekarang kita masuk ke swatchesnya Shade 01 Cream Puff Warna dia tuh nude gini Ini aku pake sedikit dulu Tapi kalo gak salah kalian liat Pokoknya warna dia tuh nude ya Nude-nya hampir mirip sama bibir aku tuh Nah ini dia shade 01 Cream Puff Kalo misalnya pake full lips Seperti aku bilang warna dia tuh nude Dan di aku tuh beneran warna bibir gitu loh Nih Oh menurutku ini warna bibir juga Tapi keliatan lebih cerah dan fresh gitu Liat Kalo aku tuh kayak bare lips banget gitu ya Tapi kalo di Risa tuh kayak my lips but better gitu Sekali lagi ini dia shade 01 Cream Puff Kita mau ke shade berikutnya Shade 02 Choco Biscuit Warna dia coklat Warna dia tuh sesuai banget sama namanya ya Warna tuh coklat gitu Nih kalian bisa liat ya Dia tuh coklat pokoknya Tapi kalo menurutku kalo di Karat itu coklat banget Sedangkan kalo di aku ada sedikit orange-nya gitu guys Iya bener Kalian bisa liat ya tuh bibirnya tuh Aku tuh pokoknya coklat banget Sama pinggiran bibir aku kan sebenernya hitam juga ya Sekali lagi ini dia shade 02 Choco Biscuit Kita mau ke shade berikutnya Shade 03 Pumpkin Key Warna dia orang ya Akhirnya kita menemukan warna yang orang guys Nih Koke dikit dulu Ini adalah warna aku Sekarang aku bakal pake full lips Sekarang bisa liat pokoknya warnanya orang gitu ya Segini kira-kira Overall sih dikit tadi dulu Nggak ada bedanya ya Sama-sama orange Yang sama-sama bagus sebenernya Sekali lagi ini dia Shade 03 Pumpkin Cake Kita move ke shade berikutnya Shade 04 Raspberry Muffin Warna dia merah yang deep Nih aku pake sedikit dulu Nih tipe-tipe lip tint yang biasanya orang-orang tuh pake sedikit Terus mereka sebarin ke bibir Sekarang misalnya aku pake sedikit Basically warna dia tuh merah gitu sih Sekarang kita pake full lips ya Merahnya merah banget Setelah nyobain beberapa warna Ternyata aku baru nyadar Lipi Cake ini tuh Dia bold banget ya Dia tuh buildable gitu Yang warna Raspberry Muffin ini Pokoknya warnanya merah banget Merah dengan warm undertone Sebenernya mirip ya Di aku menurutku lebih vibrant gitu warnanya Tapi kalo di Risa tuh Lebih deep Kalo ya gini dia shade 04 Raspberry Muffin Kita move ke shade berikutnya Shade 05 Strawberry Pie Warna dia pinkish Pake dulu Oh gitu-gitu ya Warna yang cakep Dia tuh warnanya bener-bener strawberry pie ya Menurutku Dan sekarang aku bakal pake full lips Warna pinknya tuh pokoknya segar banget Oke Nah jadi ini dia shade 05 Strawberry Pie Kalo di aku menurutku shade 05 ini agak bold Sedangkan kalo misalkan di keret tuh kayak Pink yang fresh Kayak gini ya Udah keliatan jelas banget Di aku tuh pokoknya lebih bright gitu si pinknya Kalo misalkan di Risa tuh lebih bold Sekali lagi nih dia shade 05 Strawberry Pie Kita move ke shade berikutnya Shade 06 Cherry Cupcake Warna dia vampire, berry Tapi gak deep banget ya Tapi vampire gitu Kayak warna-warna wine Ini aku pake dikit dulu Tuh Keratain Ini juga tipe-tipe yang biasanya orang tuh pake sedikit Terus diratain ke bibir Dan jadi Kalo misalnya pake sedikit Segini Dan sekarang aku bakal pake full lips Ungunya bener-bener keliatan ya Kayak Ungu yang ada hint pinknya Atau pink yang keunguan Tapi lebih dominan ungu sih Kayak Warna grape-grape gitu So far ini warna yang paling aku suka Karena menurutku kalo di aku ini Perpaduran antara pink, ungu, dan merah Jadi itu ngebikin bibir aku keliatan fresh aja Sedangkan kalo misalkan menurutku Di karate tuh lebih ke ungu yang sama merah Itu campur Tapi tuh tetep bagus juga Jadi kayak warna wine gitu Sekali lagi nih dia shade 06 Cherry Cupcake Oke, I think that's all for today's video Kalo kalian suka videonya Jangan lupa di like and subscribe Thank you so much for watching I'll see the next video Bye